Pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan bintang tamu yang masih sama, Uda Kairul Anwar. Kita bincang-bincang lagi bersama beliau. Oke, udah ya. Kita tanya-tanya lagi. Ini kan sudah lama di tanah perantauan istilah. Di tanah Melayu juga, di tanah Betawi ya. Ini Uda, menurut Uda, selama ini dari sudut pandang Uda, gimana Kota Pai Kumbu ini sekarang, perkembangannya? Sejak Uda di sini sampai sekarang sudah bilang tua enggak ya, masih muda ya, sepataran. Gimana perkembangan Kota Pai Kumbu ini? Luar biasa. Luar biasa ya? Iya, Ambo pertama sekali pulang kampung itu tahun 1991. 1991 ya? Waktu nikah. Oh iya, iya. Jadi 20 tahun itu enggak pernah pulang. Enggak pernah pulang, baru kemarin-kemarin ya? Iya, baru pulang ketika nikah. Tahu 1991, nah setelah itu ke sini baru Aco pulang. Hmm, baru sering pulang. Nah, terus Pai Kumbu ini luar biasa. Luar biasa ya? Perkembangannya. Perkembangan pertama yang kasat mata saya lihat itu adalah jalan protokol yang di depan. Iya, iya, iya. Itu dulu kan sempit. Iya, sempit ya. Kemudian kurang teratur. Sekarang ini sudah dibagi dua, kemudian ada tertuar kiri kanan. Iya, iya, iya. Ini sudah luar biasa. Kemudian juga pasar. Iya, sudah mulai agak dirapi-rapikan. Kemudian ada juga lah situs-situs. Situs ya? Situs-situs budaya. Iya. Situs budaya atau situs yang dijadikan daya tarik. Iya, iya, iya. Kan kita juga sudah sering ke luar negeri. Iya, iya. Situs-situs itu kadang-kadang cuma sepilih aja. Iya. Tapi dia punya sensasi. Oke. Nah, punya sensasi, sensasi itulah yang ditengok orang. Padahal cuma itu aja yang ada. Misalnya contoh, saya lihat pertama sekali Menara Eiffel. Saya tengok Menara Eiffel. Ini macam sutet. Biasa ya, kayak tower aja. Iya, kayak tower cuma besar. Iya, iya. Gitu kan? Tapi karena dia bersensasi, Ada sejarahnya. Semua seluruh dunia ke sana. Iya, ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya. Tapi lebih banyak mungkin sensasinya. Sensasinya, ya. Sensasinya. Nah, kemudian diaturlah daerah-daerahnya di daerah rekreasi. Oke. Kemudian, ini, apa namanya di Amerika. Tugu Liberty. Kita pikir kayak apalah Tugu Liberty itu. Begitu ditengok, ya tubuh aja lah kayak tubuh yang gede itu. Tapi sensasinya. Nah, saya lihat nih sekarang sudah mulai ada sensasi situs yang ada di. Pekumbu. Pekumbu. Misalnya kayak agam. Benar-benar. Agam. Jadi itu kan ada sensasi. Iya. Ada kebanggaan ketika kita datang ke sana. Ah, ke sana tuh orang mau ngapain. Iya, iya. Putuh-putuh lah, apalah, segala macem lah. Bisa cerita dia tentang kampungnya gitu kan. Ada situs seperti itu. Kemudian juga kayak ngalau. Ngalau ya, ngalau indah. Sekarang kan bikin agak bagus. Memang semua tempat itu tuh kalau dilihat ya sederhana aja. Sederhana. Kayak di Riau misalnya kan. Itu jembatan Sia. Ah, iya. Kemudian Islamic Center Sia. Iya, iya. Itu kan jadi kalau orang di luar Riau, dia pengen ke sana. Oke. Itu sekedar melihat aja. Iya, iya. Atau masjid yang ada gerakan hulu di pasir pengarayan. Oh, iya, iya. Banyak ya. Terindah di Indonesia. Istilah di dalam penilaian. Itu orang Sumatera Barat tuh paling banyak tuh saya temen datang ke sana. Iya, bonong-bonong ke sana ya. Itu kan karena itu dapil saya, saya sering ke sana. Iya, oke. Udah. Kalau menurut SDM dari masyarakat kita di Pekumbu ini sekarang gimana? Udah ada peningkatan nggak dari manusia-manusianya, dari masyarakatnya? Iya. Iya, jadi Pekumbu ini kalau saya lihat ya, dari dulu sampai sekarang, itu budaya menjadi orang hebatnya ada. Ada ya? Ada. Pengen hebat. Dan itu kayaknya terus-terus menerus gitu ya. Seperti misalnya di zaman-zaman kita dulu ya, disini ada kampus pertanian, termasuk yang tua ini di Indonesia. Itu banyak ternyata orang-orang kita yang sudah merantau yang kita nggak tahu kalau dia dari sini. Nah, kemudian sekarang juga saya lihat ya, yang generasi kesininya juga keinginan untuk berprestasinya juga bagus. Bagus ya. Ini kan suatu hal yang bagus juga. Ini sebuah idealisme dari anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Kan begitu ya. Nah, ini juga hal yang positif menurut saya, bagus. Ini jujur udah ya, kalau sekarang-sekarang ini di kota Pekumbu emang orang-orang sekarang kreatif-kreatif. Milenial sekarang itu berpengaruh loh di Sumatera Barat. Betul. Seniman-seniman, pegiat media sosial, pemilik-pemilik sanggar, itu memang udah bisa lihat lah. Iya. Di sini sampai ke Pekumbu Barat ini kafe-kafe itu ramai, banyak kegiatan-kegiatan. Nah, itu satu kalau bisa saya tambahkan. Di Sumatera Barat saya lihat ya, kan saya sering keliling dan juga keliling-keliling daerah lain, ini ada yang antik di sini. Ada yang antik ya. Yaitu tempat kafe-kafe dan tempat usaha itu hidup. Hidup. Dan sampai malam. Sampai malam ya. Sampai jam 9, sampai jam 10, kafe sampai jam 12. Iya. Ini luar biasa menurut saya. Luar biasa. Dan pengunjungnya banyak. Nah, itu. Kan hidup namanya. Hidup. Kalau di tempat lain sebagainya ada pada tutup. Iya. Ada pada ini. Jadi, semacam gejolak menurunnya ekonomi itu tidak drastis betul akibatnya. Begini, kalau menurut saya ini udah ya. Kafe-kafe ini nggak pernah sepi di Kota Pekumbu. Orang-orang di sana nggak sekadar ngopi doang, nggak sekadar minum doang. Tapi mereka berkegiatan di sana dengan komunitas. Baik itu, mereka ada seni tradisional, seni modern. Jadi, itu yang bikin hidup. Dan pegiat-pegiat seni yang saya bilang tadi. Pegiat media sosial itu banyak di Kota Pekumbu. Saya aja udah ya, follower saya itu di Instagram 50 ribu lebih. Mantap. Waduh, dan di Facebook itu 102 ribu. Harus diketahui. Ya, harus diketahui. Iklan itu. Aduh, di Facebook itu 102 ribu. Saya masih belum seberapa di Bandung teman-teman yang lain. Nah, itu yang harus banyak diketahui. Sama ini satu lagi. Alam kita bagus. Alam kita keren ya. Keren. Kalau saya pernah mengunjungi beberapa tempat di dunia ini, Kita itu mirip Havana di Kuba. Jadi, gunung bule itu. Nah, di situ ada juga model gunung bule itu. Kalau jawab. Kata orang kita di sini. Terus, udara. Udara ideal. Ideal ya. Ketinggiannya 500 ribu, 600 ribu itu ideal. Di atas permukaan laut ya. Iya, luar biasa. Nah, ini udah. Menurut Udara apa yang ingin harusnya di Kota Pekumbu ini diperbaharui lagi, dipertambah lagi menurut Udara? Dari kacamata Udara ini. Diapain lagi ini Kota Pekumbu supaya makin keren? Pertama, hal yang sudah bagus ini trennya. Dijaga ya. Kita harus Kota Pekumbu. Oke. Kemudian, hal-hal yang masih kurang tentu perlu ditingkatkan. Oke. Nah, kalau bab peningkatan, ini kan banyak ininya. Teorinya. Teori ya. Teorinya banyak. Iya, iya. Kita bisa juga, kalau bahasa perubahan itu, perubahan itu bisa kreasi kita. Iya. Bisa juga kita tengok punya orang, kita adopsi, kita modifikasi. Nah, ini mungkin nggak terlalu, apa namanya, sulit betul. Iya, di ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Iya, Pak Habibie juga konsepnya itu. Iya. Jadi, saya lihat yang sudah bagus ini, yang kita tingkatkan mungkin dari sisi ekonomi yang merebes ke masyarakat. Iya, menitik ya. Kalau dari sisi keamanan di sini bagus. Keamanan keren sekali ya. Bagus. Bagus ya. Makanya, banyak sih pengusaha-pengusaha dari luar kota Apai Kumbu yang berinvestasi di sini banyak. Contohnya aja, ini Tangkele, ini saya maaf, bukan bermaksud promo, brand yang terkenal di Sumatera Barat itu sekarang ada Tangkele. Iya, betul. Itu, aslinya bukan orang kota Apai Kumbu yang punya, di luar orang Apai Kumbu, dan istrinya juga bukan orang Apai Kumbu, tapi mereka menempatkan diri di kota Apai Kumbu, mempusatkan. Itu karena memang ramahnya masyarakat Apai Kumbu, luar biasa sekali. Alam enak. Alam enak. Terus, ya di dunia ini, saya coba keliling beberapa tempat ya, itu yang dicari orang itu adalah daerah aman. Daerah aman ya. Dan paling aman di dunia ini adalah di Swiss, makanya hampir semua. Di Swiss itu enggak ada tentara ya. Oh enggak ada, jadi orang, bahkan orang beraliran apapun. Bebas ya. Bebas. Bebas ya. Termasuk juga, saya lihat di situ orang-orang Palestine. Iya. Orang-orang rumah makan, tapi pakai pendirian la ilha illallah, tidak salah. Masalah. Konon katanya di Swiss itu, rumah-rumah enggak pernah dikunci ya. Iya, ya mungkin ya. Karena nalih enggak ada, ya orang sukses semua, orang kaya semua, orang makmur semua, beda sama kita kan. Alamnya juga indah. Alamnya juga indah. Alamnya indah. Kalau saya lihat kita ini, kalau kita agak keluar sedikit dari kota Apai Kumbu, agak-agak mirip. Agak-agak mirip. Dengan Swiss. Yang beda dingin aja. Oke. Dia dinginnya dinginnya dingin banget ya, kalau kita dinginnya sedang. Oke. Udah Karel Anwar, ini kan sudah empat periode. Ada enggak pesan-pesan lo untuk generasi milenial atau masyarakat? Apa sih tips-tipsnya saya enggak bisa? Saya sukses itu dalam empat periode. Tapi nanti ya, kita jawab setelah kita break. Oke. Ya.